S.B. Mimpi Bertemu Presiden ke-8 Sang Presiden di Mimpi S.B. beli tiket kereta Gajayana ke Jawa Tengah, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI 2004-2014 menyampaikan mimpi indahnya, via tweet di akun Twitternya, Senin, 19 Juni 2023. Dia bercerita, Presiden Jokowi mampir ke rumahnya di Cikias. Lalu, ia dan Jokowi sama-sama menjemput Megawati Soekarno Putri di rumahnya kawasan Menteng. Ia, Jokowi, dan Megawati sama-sama melanjutkan perjalanan menuju stasiun Gambir. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyatakan bermimpi satu kereta dengan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, sesampainya di stasiun Gambir. Ketiga Presiden RI itu menunggu Presiden ke-8 RI. Saya bermimpi, di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikias untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir. Tulis SB, Presiden Indonesia ke-8 itu telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, SB tak menjelaskan siapa sosok Presiden ke-8 yang dilihatnya dalam mimpi. Karena masih ada waktu, mereka berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai. Di stasiun Gambir, sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah-Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai. Bebernya, setelah itu kata SB, mereka bertiga naik kereta api Gajayana yang siap berangkat ketujuan, di perjalanan, SB, Megawati, dan Jokowi menyapa rakyat Indonesia dengan hangat, rakyat yang pernah kami pimpin dengan penuh kesungguhan hati. Memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan, kisahnya, kemudian, ia dan Jokowi turun dari kereta tersebut. Jokowi kembali ke rumahnya di Solo, sementara SB melanjutkan perjalanan ke kampung halamanya di Pacitan menggunakan bus, sedangkan, Megawati kata SB melanjutkan perjalanan ke Belitar untuk bersiarah ke makam Bung Karno. Sampai di Solo, Pak Jokowi dan saya turun dari kereta. Pak Jokowi kembali ke kediamannya, saya terus ke Pacitan dengan bus. Sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanan ke Belitar untuk bersiarah ke makam Bung Karno, Tandasnya, SB sendiri tidak menjelaskan maksud dari cerita mimpinya itu, namun pada minggu, 18 Juni 2023, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, bertemu dengan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani. Pertemuan hangat itu pun disebut sebagai langkah rekonsiliasi jelang Pilpres 2024 setelah selama dua dekade PDIP dan Demokrat kerap bertentangan. Terima kasih telah menonton!